Sejumlah orang dari forum advokat pemerintah bersih menemui Jaksa Buda Intelijen Kejaksaan Agung. Mereka meminta Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, untuk dimintai keterangan terkait permasalahan lahan di sektor pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan di kawasan Tangerang, Banten. Dari laporan mereka, ada sekitar 400 hektare tanah yang diduga sudah direbut oleh pengembang perumahan. Dugaan Bupati Tangerang itu Bapak Zaki, ini harus bertanggung jawab. Karena jelas di sini bahwa lahan pertanian seluas 400 hektare itu sudah disalahgunakan. Ya, berbalik fungsi dari pertanian untuk rakyat tanah hijau, tapi digunakan untuk bisnis-bisnis, perumahan. Demi mendukung program pemerintah untuk meraih suasan sembah dapangan, pihaknya meminta Kejaksaan Agung menyelidiki kasus-kasus alir fungsi lahan pertanian. Istri Presiden ke-6, Adi Yudhoyono meluncurkan sebuah buku berjudul 10 Tahun Perjalanan Hati. Buku ini berisi pengalaman dia 10 tahun menjadi ibu negara. Dalam peluncuran bukunya, Ani sampaikan banyak pembelajaran penting dan menarik yang ia dapatkan sebagai seorang istri kepala negara. Yang saya alami, baik suka maupun duka, menjadi pembelajaran hidup yang luar biasa bagi saya. Saya amat bersyukur mendapat pengalaman yang luar biasa itu, karena tidak semua perempuan Indonesia bisa memperolehnya. Ani bersyukur keinginannya menulis buku didukung secara penuh oleh keluarganya. Dalam kesempatan ini, Ani berharap buku 10 Tahun Berjalan Dengan Hati yang ia tulis bersama dengan Albertine Enda dapat menginspirasi masyarakat Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.